Pukul 12, lebih dari 1 menit. 21 menit lagi untuk acaranya dimulai. Dan untuk para peserta, mohon dikondisikan ketika webinar berlangsung, tolong mic-nya di mata. Suatanya hilang. Apakah suara saya bisa terdengar? Suaranya masih kecil. Baik, sebentar. Apakah suara saya terdengar? Ya. Baik. Saya lanjutkan. Yang kami hormati, Miss Ilona Pesteruk MA dan Bapak Ramli Ramadhan MA sebagai narasumber pada serta hubungan internasional Universitas Madia Malang dan para peserta webinar yang saya banggakan. Izinkan saya memandu acara pembukaan webinar pada hari ini dengan membaca abas malah. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mengkuasakan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara virtual meeting atau webinar. politik internasional, politik lingkungan dengan perspektif towards sustainable development. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita. Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Bapak, Ibu beserta webinar yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu secara virtual untuk mengikuti webinar politik lingkungan dengan tema international perspective towards sustainable development yang dilaksanakan oleh Civitas Akademika Program Studi Hubungan Internasional Universitas Madia Malang. Perkenankan saya untuk membacakan rangkaian ancara webinar pada hari ini. Yang pertama dimulai dengan pendahuluan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan webinar politik lingkungan secara resmi yang akan dibuka oleh Bapak Ruli Inayah Romadoan. Yang ketiga adalah penyampaian materi kuliah pengantar oleh Miss Ilona Pastorik, MA, dan Bapak Ramli, Ramadan, MA. Yang keempat adalah breakout room, di mana pada sesi ini adalah pembagian room presentasi paper politik lingkungan sesuai dengan kluster. Dan yang terakhir adalah penutupan dan perumuman pemakalah terbaik. Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang saya hormati dan peserta menuju ke acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dosen-dosen baik dosen pengampung maupun dosen-dosen reviewer dan para mahasiswa saya yang saya kagumi. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dalam praktikum mata kuliah politik lingkungan ya di mana mengambil tema International Perspective Toward Sustainable Development Saya sangat mengapresiasi Paya Buningrum untuk melatih teman-teman mahasiswa dalam keahlian menulis maupun meriset Saya juga berterima kasih kepada dosen-dosen lain yang menjadi reviewer especially Ilona Pastruk Is it? Saya harap acara-acara seperti ini yang bertujuan untuk meningkatkan skill menulis maupun skill research dan menumbuhkan kultur akademik yang baik di ProDHI UMM Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus sampai generasi-generasi selanjutnya dan apa namanya kualitasnya sudah tetap terus bisa ditingkatkan bukan berarti kualitasnya sekarang tidak baik ya sekarang baik juga dalam arti maksudnya semakin hari semakin baik itu doa seperti itu ya tidak banyak yang akan saya apa namanya yang akan saya ucapkan dalam sambutan kali ini mungkin saya langsung membuka saja acara webinar series of international relations international perspective towards sustainable development seminar makalah mahasiswa politik lingkungan semester ganjil 2020-2021 saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim mungkin itu saja penyampaian dari saya mohon maaf atas gara kekurangan tetap semangat tetap menjaga kultur akademik yang baik terima kasih kepada Bapak Ruli Inayah Romadoan atas sambutannya sekaligus pembukaannya pada acara webinar kali ini sebelum memasuki acara kuliah pengantar kami mohon untuk kepada seluruh peserta webinar dapat menyimak secara seksama dan mematikan mic ketika tidak digunakan atau ketika sesi diskusi sedang adalah penyampaian materi kuliah pengantar dengan tema The Implementation of Environmental Policy in Ukraine dan Bapak Ramli Ramadhan MA dengan tema Tata Kelola Hutan Lestari antara idealisme versus kebutuhan Sebelumnya saya ingin memperkenalkan secara singkat narasumber kita dan moderator kita pada hari ini Untuk narasumber kita Miss Ilona Pasjaruk merupakan dosen asing Prodi Hubungan Internasional Universitas Malang yang mana pendidikan terakhirnya ditempuh S1 di National University of Ostruk Academy di bidang pada Prodi International Relations dan S2-nya ditempuh di Institute of International Relations Taras Kevko National University of Kiev untuk minat kajiannya yakni diplomasi budaya, foreign policy, urbanisasi, dan migrasi Lanjut kepada narasumber kita yang kedua yakni Pak Ramli Ramadhan MA Beliau menempuh dan menyelesaikan S1 dan S2-nya di Universitas Gajah Mada kajian sumber daya alam khususnya yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan kemudian kebijakan dan politik Saat ini beliau juga menjabat sebagai staff pengajar aktif di Prodi Kehutanan Universitas Malang Yang terakhir moderator kita yakni Ibu Demiati Nurkusul Maningrum yang seperti yang kita tahu bahwa beliau mengajar beberapa mata kuliah di Prodi Hubungan Internasional Universitas Mamadiah Malang beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Mamadiah Yogyakarta dan S2 di Universitas Gajah Mada dengan minat kajian kebijakan politik internasional dan internasi untuk selama 1,5 jam ke depan sesi kuliah pengantar dan diskusi akan dimoderatori oleh Buningrum kepada Buningrum saya persilakan terima kasih Rila bisa mendengar suara saya teman-teman semuanya bisa Bu oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini Buningrum akan menjalankan peran sebagai moderator pada diskusi kita ya siang hari ini kebetulan beliau berdua Miss Ilona Paramli ini adalah kolega juga di Universitas Muhammadiyah Malang nah sekarang kalau Miss Ilona sudah menjabat sebagai editor ya USAID ada program dan beliau juga meminati kajian diplomasi budaya urbanisasi migrasi dan kebijakan luar negeri bersama kita pada siang hari ini beliau akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari kebijakan lingkungan ya di Ukraine dan yang kedua terima kasih Pak Ramli Romadon ya yang berasal dari Prodi Kehutanan UMM kemudian beliau ini ternyata satu almamater ya sama Presiden Jokowi gini ya dari UGM itu tapi asli ponoroko ya Mas Ramli ini siang panarakan nah minat kajian beliau di politik kehukanan tadi jadi sampaikan oleh Mbak Rila dan keputusan siang hari ini paling ganteng ya Mas Ramli ini nah for today presentation Miss Ilona please your time and Pak Ramli after that we discuss about rata kelola hutan Lestari gitu ya nanti setelah itu teman-teman kita akan melakukan sesi tanya jawab thank you for the introduction and thank you for welcoming me here today Assalamualaikum I will start the presentation so the topic of my presentation is implementation of environmental policy in Ukraine so just to give you some more information about Ukraine Ukraine is the second largest country in Europe with the population by the size after Russia however the population of Ukraine is lower than in Germany for example majority of people from Ukraine live in to give you some information which you probably already knew about Ukraine and just to attract your attention more to the environmental problems in Ukraine and how the government is trying to solve them one of the biggest cases in Ukraine is Chernobyl probably some of you have already watched TV series in NBC about Chernobyl and how and about this anthropogenic catastrophe so Chernobyl disaster happened in Ukraine in the year 1968 1986 in April it is the biggest nuclear power plant catastrophe in the world the result of this catastrophe is that the area around Chernobyl station cannot be inhabited for around 2000 years so all the people who live in Chernobyl they have to move from this place and they cannot live right now anymore the city in Chernobyl looks like Armageddonic something like that and you can see the results of human activities and how some kind of experiments can just enjoy how the nature and also the place for human living some people call it red forest because many trees have died and because they observe the high levels of radiation another impact of that is that the people or animals or plants which are not have long-term effects in the future because of Chernobyl catastrophe the level of cancer disease cancer health problems are significantly increased in Ukraine to solve the problem of Chernobyl to solve the problem of Chernobyl Ukraine cooperated with many countries and the discussion about Chernobyl they were implementing the plan of making a cover of Chernobyl nuclear power plant this cover is called shelter or sarcofa moreover in Ukraine it also that catastrophe also affected all countries around Ukraine especially Europe, Russia and also Belarus however what is the problem with Chernobyl until now as I said there are long-term effects about spreading radiation and until now there are still other additional problems the topic about forest fires was very vital the last year there were forest fires in many parts of the world in Indonesia as well and the key was not an exception so forest fires in Chernobyl are quite dangerous because all the smoke with radiation rise up and wind was spreading all of this to the places where people live and Kyiv is the capital of Ukraine with the highest number of population of Ukrainians in the city living there so the forest fires in Chernobyl zone were quite dangerous in the city and people were not allowed to go out from their homes not only because of the result of COVID-19 but also because of the dangerous tension of Ukrainian Carpathians I will show you a little bit about this how near here is the sound 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 now let's go now Drs found s s selamat menikmati 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 Surah selamat menikmati 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 ini juga harus berkumpul dengan negara-negara, 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 negara-negara. Ketika Ukraine dan European Union juga mempunyai dan ratifikan Paris Agreement, yang juga mempunyai beberapa negara-negara negara-negara untuk negara-negara. Apa yang berbeda berbeda di Kyoto Protocol dan Paris Agreement adalah yang berbeda di Kyoto Protocol dan Paris Agreement adalah untuk negara-negara-negara-negara untuk negara-negara untuk negara-negara-negara. Tetapi Paris Agreement tidak berbicara untuk negara-negara yang berbicara untuk negara-negara yang tidak berbicara. Jadi, jika mereka menerima Paris Agreement dan ratifikan bahwa mereka berbicara untuk mengatakan bahwa rata-negara, dan mereka berbicara untuk negara-negara untuk negara-negara lain. Jangan lupa untuk negara-negara yang tersebut untuk negara-negara yang tersebut. selamat menikmati 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 dan menikmati selamat menikmati sehingga yang menikmati selamat menikmati dari Pak Ramli selamat menikmati 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 isi-isi ini dapat nanti kita diskusikan kita simpulkan bagaimana mengelolahkan secara lestari itu ya, jadi bahan yang pertama berkaitan dengan total lelestari berdetiknya mungkin dari nanti politik lingkungannya juga oke, silahkan oke, jadi ada ada 5 outline yang ingin saya sampaikan disini teman-teman mungkin teman-teman masih saat kebijakan hutanan di negara kita namun saya coba merangkum ya karena sangat banyak sekali isu atau perspektif namun saya coba merangkum dari 5 saja yang kira-kira akan menggambarkan arah kebijakan total lelautan yang pertama saya akan bicara mengenai fakta deforestasi tadi disebutkan oleh di Ukraina pun masih terjadi di forestation ya atau banyaknya tujuan lahan yang hilang ini saya juga akan melihat fakta deforestasi di negara kita di dunia namun mungkin hanya poin-poin saja ya kita tentu dengan angka tapi yang kemudian yang kedua terkait dengan isu forest law enforcement government government and trade atau faculty license ya faculty license ini yang sangat yang sangat cincang sekali saat ini di tata pelautan kita dimana EU atau INI Eropa mempunyai agenda yang sangat luar biasa yang saya bilang luar biasa karena mereka yang mengangkat itu ini faculty license ya di beberapa negara terkembang yang tentu memiliki hutan tropis yang luar biasa yang tidak main-main seperti Indonesia kemudian mungkin di Asia Tenggara ya Myanmar dan lain sebagainya nah isu ini yang menjadi penting nah kemudian ada isu lagi terkait dengan skema PHPL atau pengarutan produk dari skema SPLK jadi saya bisa mengatakan bahwasannya faculty license ini atau isu dari personal enforcement enforcement dari Uniropa ini melahirkan dua skema ini dua skema tentang PHPL dan PHPL di Indonesia oke saya ingin menambahkan juga ya terkait isu faculty license ini bahwasannya bisa dikatakan juga ini juga semacam apa namanya idealisme dari negara-negara EU untuk kebijakannya untuk menyasar negara-negara berkembang yang tadi saya sebutkan memiliki wasan-hutan yang besar sehingga berada di idealisme negara-negara maju ini untuk mengembangkan tatap luah hutan yang besar itu sendiri tanggung jawab tidak hanya negara-negara persambang juga tetapi negara-negara Eropa yang seperti ini kita memiliki itu kemudian selanjutnya saya akan membahas terakhir terakhir dengan professor Presby dimana saat ini pemerintah di bawah Presiden Jokowi Jokowi sangat ketol sekali karena saat ini agendah terakhir dari kemudian hutan jenis itu mengunggulkan mengunggulkan agendah sosial oke selanjutnya selanjutnya saya ingin kita itu terkait dengan kota manifestasi negara kita ya sebenarnya angka berapa apakah apakah selama ini masih ada manifestasi di negara kita atau dari data yang saya himpun berdasarkan data di hutan tahun 2020 ternyata di tahun 2009 kita masih mengalami yang namanya manifestasi kalau kita lihat datanya disini tahun 2019 itu kita masih mengalami manifestasi di kawasan hutan di kira-kira ini di tahun 2019 2019 artinya apapun kita memang ternyata manifestasi dari tahun ke tahun masih ada walaupun banyak skema maupun banyak bekerjaan yang disudarkan dari luar negeri karena tadi ternyata masih ada ini menjadi percaya besar apakah program program yang bisa meminimalisir manifestasi yang ada ini data yang saya ini melalui dari KNHK walaupun sebenarnya ada perkepatan data ini kita namanya manifestasi misal dari global koneksi itu mengatakan masih disuruh tinggi dari pemerintah karena pemerintah ini hanya menghitung kepresi dari luasan alam saja namun tidak menghitung misal dari apa namanya kita lutan yang bisa dikologi masyarakat di semangat semangat di seluruh penyakit tentang rakyat tidak ditunggu yang ditunggu namanya muncul datanya disini di penyakit dibandingkan data dari global oke selanjutnya nah saya mau mengatakan ada beberapa inkrumen ada beberapa inkrumen perbicaraan yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan tadi banyaknya atau masih tinggal angka prestasi kita salah satu upayanya adalah dengan mengeluarkan inkrum atau inkles tahun 2019 mengenai pemerintahan pemerintahan dan penyempurna tetap oleh hutan alam kelima dan penyempurna adalah yang pertama tentu memperbaiki dan menyebutkan peraturan kemudian yang kedua mengamaskan keberadaan alam dan yang ketika melanjutkan upaya perbicaraan ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menggunakan pertanyaannya apakah inkrum ini jadi efektif yang terlalu tidak tahu apakah aktivitas program ini atau investasi bergantung karena kita bisa lihat di Indonesia sendiri kalau kita mundur sebentar dari tahun-tahun 2009 2000 awal-awal permasi itu ketika gua didirungkan apa yang namanya sejarah mana kewenangan itu ada di daerah itu ternyata banyak sekali pemain-pemain baru di daerah yang memaafkan sumber daya hutan sehingga izin-izin sumber daya hutan itu digunakan dengan rampangan melakukan perhubungan sehingga dikatakan tadi meningkatkan angka di kota ini yang memiliki pergerakan kita apakah semuanya penting salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini bergabung dengan E2 di Eropa dalam aksi penergetan dari penergetan hukum tata perdagangan sehingga ini salah satu upaya yang semua bermacam upaya yang bisa dilakukan sangat menarik ya perintahan aktif dari ini yaitu mengembangkan apa yang dinamakan berkira atau dari forest law enforcement kaitan tata kelola kemudian merang dan salah satu komponen penting adalah dari partnership agreement jadi ini yang menarik disini kiri lison ini dia tidak tipatnya sekali bagi negara negara keuntungan berkabung di kaitan ini dan pertanyaan apa sih keuntungan negara kita ini berkabung di kaitan ini ternyata keuntungan salah satu keuntungannya adalah pasar ekspor kita bisa langsung berkabung perbingkaran keuntungan tapi syaratnya harus melewati beberapa penilaian karena di ini harus satu peringkannya tentu berkaitan dengan tadi tidak kai yang dijual yang di di keuntungan yang terima kasih semangatnya Indonesia menjadi negara satu-satunya negara pertama yang memproyek resensi terima kasih BPA di antara negara berkembang yang Indonesia menjadi yang pertama karena saya tidak tahu apakah Indonesia sudah mempertimbangkan politik warna dan segala lain itu mengapa langsung mengambil EU sebagai pasar utama ini yang menjadi pertanyaan saya tidak mengerti banyak menitian ini sangat menarik internasional dengan EU dengan Eropa dengan adanya ini dengan membuat dua komponen yaitu apa yang menampakan THPL dan pengalutan bergurus dengan dan sistem kreditasi legalitas itu judulannya adalah ada semua hutan yang dikulau itu berjalan letali dan kain yang tidak berhasil dari biasa logi maksudnya ada yang namanya sistem kreditasi dikaitan pohon yang ada di lapangan ini sudah dinomori semua hingga ketika ditebang sampai di api api itu juga ada latak barang yang terjadah pohon ini tetap berapa kemudian berapa itu sudah ada apakah juga dari dialoging atau tidak disini makanya kita bangun mengamanya diperlifikasi legalitas kali kemudian perjadian ini berjalan diantara 2016 yang dari pertanyaan apakah ini satu-satunya terhadap ternyata kalau kita melihat data melihat data di sistem verifikasi negara sekalian itu ternyata EU itu bukan negara utama ekspor kita ternyata utama ekspor kita adalah ini kalau di karyatasa tahun 2012 ternyata ekspor kita berjadinya kemudian yang kedua Jepang dan Jepang Jepang Lalu yang keempat adalah EU kemudian untuk pertanyaan kalau EU bukan pas utama kita mengapa kita membuat perjanjian yang di dalamnya kita membuat LK PHPL seperti yang tersebutnya ini tentu yang menjadi jawapan pertanyaan yang besar kita mengapa di Tindam yang kita ada yang terima itu negara kecuali ekspor kita saya coba mengulik mengulik apa yang terjadi kenapa Tindam Tindam tidak tidak serta di Eropa yang meminta kalian harus berlisensi dan kalian tidak tidak terlalu memperhatikan ini yang menjadi kesempatan kita sehingga banyak sekali produksan-produksan kayu yang itu berlis ke China karena di EU sendiri dengan kita harus membuat melalui segala macam tadi peraturan dan segala macamnya dan itu pemakan yang sangat banyak ada banyak produksan yang berlis ke negara lain apalagi China sekarang yang saya tahu sekarang industri sangat besar sangat maju namun ternyata perkembangan industri yang maju tidak larus dengan jumlah perubahan kain sehingga mereka harus import yang import itu seperti lapis banyak banyak dari Indonesia itu sedikit berkaitan dengan perkataan ini menjadi menarik saya menarik kalau misalnya mengumumumannya sih tentang dengan Indonesia dengan Indonesia dengan Indonesia terkini atau hubungan antara Indonesia dan Indonesia apa yang berkurang yang saya melalui dari orang-orang bisa menghuti termalui semuanya selanjutnya saya saya berkurang saya sendiri punya gambaran dari yang saya baca tahun 2020 terkait dengan implementasi ini itu ternyata di takaran domestik di takaran produksi kain tidak banyak ekrima tidak banyak yang sebenarnya menyukai KTTI walaupun kalau kita mengurus ini pasar Eropa itu bisa akan terbuka produknya namun saya menemukan beberapa alasan kenapa berbicara itu menjadi dari tersan EU yang pertama terkait dengan keadilan peraturan saya ingin katakan bahasanya memang negara Eropa dengan top power dalam membuat perang tanpa 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 dimana aturan itu tidak hanya melingkupi negara itu saja tapi melintas negara sehingga kita tidak mau harus menikuti perangatan mereka sehingga keadilan peraturan disini menjadi berimpah mereka yang membuat aturan kita hanya menerima peraturan itu sehingga tidak ada keadilan aturan apa yang terjadi itu kompetitas banyak sekali administrasi yang kita harus-hurus di tingkat produksi produksi yang kaya dan di lokasi yang sangat untuk memperoleh S&C tadi TDI belum laksin tambah biaya dan faktor-faktor spesifik bahkan beberapa produksi dari mengatakan kita menerima misensi ini tidak berarti kita bisa mengekspor dengan muda juga di juga bisa diterima karena memang banyak permintaan-pemintaan yang sering dilakukan oleh produksi yang pertama adalah mengalihkan ekspor ke pasar dengan elektrikasi yang kurang ketat seperti kita di Cina kemudian Sepan US juga tidak terlalu ketat yang kedua ada yang menyuapkan dokumen lisa lisa ini tidak menarik termanya lisa yang ketiga justru ada yang di pasar lokasi ke luar negeri ini juga jadi temuan ternyata mengurus tidak perlu menggayakan menggayakan ekonomi di bawah yang empat bisuk dengan adanya lega terkali ini cara menghindarinya mereka berhenti sama saya dari bisnis hari karena pelanya sekali aturan dari yang itu selanjut ya nah itu tadi kita bicara tentang terkiri ini kita masuk ke CHPL CHPL salah satu salah satu apalian kalau saya bilang kebijakan yang lahir karena tadi sama dengan yang diperkenalkan dengan membuat yang diperkenalkan yang memang diperkenalkan diperkenalkan ADPO diperkenalkan 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 untuk semua perusahaan di Indonesia yang memberikan ide ini salah satu upaya dari pemerintah untuk tadi dengan membuat rektifikasi PHPL ini program pengantasan diperkenalkan 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 269 dihutan alam dan 280 dihutan tanaman industri sehingga semua perusahaan ini harus memiliki sertifikat diperkenalkan ini skema yang memang diturunkan dari tadi tapi dalam prosesnya kita membuat diperkenalkan diperkenalkan ini salah satu indikator atau kriteria dalam PHPL yang harus diperkenalkan dari perusahaan-perusahaan di dunia saya ada tiga aspek ada empat aspek yang pertama terap utama ya mungkin ada aspek produksi produksi ekologi saya sudah share ini yang harus dilalui perusahaan-perusahaan agar diperkenalkan dikeluar secara bertanggung jawab jadi seperti seperti kayak kita sekolah kuliah itu agar kita terus kita guna setifat atau bahwa itu yang harus dilalui untuk memperoleh data melalui beberapa tahapan yang sama dengan halnya dengan perusahaan-perusahaan yang melalui beberapa tahapan untuk mencapai tadi untuk memperoleh sifat berganti dari kembali namun saya juga menggantai kita menggantai efektif yang dilakukan BAPI ini sudah efektif perusahaan-perusahaan namun ada indikator yang memang dia nilainya terus menurun dari waktu ke waktu jadi indikator percaya dengan perusahaan dan perusahaan ternyata masih banyak di lapangan perusahaan perusahaan-perusahaan itu masih hubungannya dengan masyarakat terkitar itu masih rawan susu bahkan dari konflik ini yang ini yang perlu perhatian kita dengan ini hubungan antara perusahaan dan masyarakat ini saya ingin katakan juga ekologi juga menjadi aspek atau indikator yang terus menurun karena perusahaan-perusahaan selama ini kurang memperhatikan aspek ekologi dengan soil and water protection kemudian dengan forest protection and security keamanan itu ternyata dayanya masih terus rendah namun anehnya di kita walaupun dua aspek tadi indikinya rendah tapi mereka tetap mendapatkan kerjika TAPL ini tetap luar karena memang proses perhitungannya ini proses perhitungan TAPL ini dia menggabungkan semua nilai aspek ini sehingga kebanyakan perusahaan itu unggihnya di di prasrat utama dengan dan aspek produsi nilai aspek menjadi bagus dan ini salah satu skema yang dilakukan oleh pemerintah saya untuk maaf rangit di pesawat selanjutnya nah kemudian saya ingin saya ingin saya terkait mengapa di Indonesia ini nilai terus menurun terus tinggi bahkan masih di pisaran yang sangat membayakan ya tetap ada ada yang menarik ya dari negara di luar Indonesia yaitu berhasil kita harus belajar dari hasil yang tindulnya suatu lukanya kurang lebih sama dengan kita para lebih tetap berhasil yang menarik amat dunia ternyata berhasil ini berhasil menurunkan angka represtasi hingga 16% dari 44% di tahun 2015 ini tidak bisa tetan yang sangat luar biasa mengapa berhasil itu bisa bisa menurunkan angka represtasi dan menerapkan tetap keluhatan yang letari dan saya menemukan ada beberapa hal yang pertama ternyata berakhir ini dia menegakkan hukum menegakkan hukum atau law enforcement itu sangat berperan penting toh ada kerjasama pekerjaan IPA kemudian ada PHPL maupun SPLK itu kalau tidak diimbangi dengan penerangan hukum itu sama saja bohong ya karena ternyata penerangan hukum ini jadi kunci dalam proses terkorestatian yang kedua saya ingin katakan berhasil ini mengandalkan beberapa strategi yang pertama dia mengontrol ruangan hutan dengan pemerintahan spasial sistem informatif global spasial dia sangat terimakan jadi dia dia tahu lokasi-lokasi mana yang tutupan lahannya masih bagus dan tidak itu terkontrol di dalam sistem informatif spasial kemudian berhasil juga punya pendanaan khusus seperti dengan tadi pemulihan hutan yang menarik disini yaitu tidak sedangkan menyebabkan mesin dari kusaha-kusaha yang memang nakal dari dalam mengelola hutan bahkan bisa dikenakan hutan atau kota-kota yang termasuk di dalam rutenya sangat rusa yang minim luasannya itu bisa dimasukkan di atas rutan publikasikan di dalam media masam itu terakhir untuk untuk menekan 21 dan Indonesia ini sebenarnya karena dengan berhasil yang terbanyak sekali kebijakan yang kita akan disini namun ternyata kita belum bisa salah satunya karena memang pendekatan hukum masih lemah apalagi kalau kita bicara dalam konteks politik apalagi dalam musim pemilu itu kan sumber daya alam dari bayang kakangan ini yang memperburuk penekatan hukum kita dengan pemantuan yang lemah dan korupsi dari percayaan percayaan ini tidak orang penekatan hukum yang memperburuk Indonesia yang terakhir ya ini salah satu asing-sing di kompetan ini terakhir bahwasannya kita harus mulai mempercayakan masyarakat ya sebagai penolak tidak lagi perusahaan sehingga banyak sekali program-program perhutanan sosial ini yang saat ini digentarkan oleh kompetan next mas jadi yang jadi konsen saya ya di perhutanan saya banyak kali menuju tentang sosial ini mana ada 6 skema ya kemudian kemungkinan keutanan ada yang yang saat ini menjadi konsen dan pemerintah dimana masyarakat harus di tempat kemungkinan untuk mengolah hutan tidak lagi hutan hutan sehingga kita bisa menekan apa yang namanya di hidrati dan hidratasi untuk menjukan tetap lupanya lupanya kita langsung ke petak ke petak kita kita bisa panggilan ini saya mengatakan bahaganya tata pola hutan besar itu berupa contoh kebutuhan ya akan kita harus jalis juga di dalam mengelola hutan yang mana kita harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan dari beberapa berbagai skema yang kita keluarkan tadi ya sampai tahun 2020 ini ternyata memiliki berat-berat baik karena realisinya sekarang 4 juta lahan yang diberikan oleh negara ke masyarakat di dalam tadi dalam mengukurkan rata hutan yang utari karena mau tidak mau ternyata depresensi atau perusahaan hutan tidak hanya di masyarakat aku dari pengusaha besar yang memang selama ini tidak menghindarkan banyak kali kita bisa lihat kasus sekarang ya kita juga tidak tahu apakah di Kalimantan Selatan rutan lantan yang lupa buruk ada-data dari khanjo demikian karena ternyata banyak sekali alih fungsi hutan yang alam menjadi burung sawit yang saya ingin sampaikan ya di dalam kongkong ini aku tetap dengan percaya pelautan kita saat ini yang bagaimana kita bisa melihat ini hanya dari perspektif ketua tapi ijalisme kita maksudnya kita harus punya jasih diri ya percaya dengan pengelantan setelah-setelah itu gunung ya pengantar dari saya mungkin bisa diambilkan terima kasih Pak Ramli sangat menarik sekali gitu ya kita mendapatkan insight langsung dari hal ini di Kalimantan di sini saya jujur juga belajar Pak Ramli ya tentang masalah instrumen kebijakan yang mungkin teman-teman di HI kita tuh dapat judulnya judul besarnya gitu ya untuk kesepakatan internasional gitu ya kemudian apa tren dari diskursus dari apa namanya kebijakan pembangunan berkelanjutan tetapi dalam konteks implementasinya di sini para pemateri kita memberikan dua perspektif gitu ya yang berbeda jadi Miss Hiluna mengatakan bahwa dalam konteks apa namanya permasalahan lingkungan di negara Ukraina sendiri pun juga mereka menghadapi hal yang sama gitu ya tadi ada pegunungan yang menjadikan tempat wisata yang menjadi anggalan di Ukraina pun itu juga menimbulkan permasalahan gitu karena lain buat tempat rekreasi juga ternyata ada banjir dan sebagainya yang kedua tornado gitu ya itu juga menjadi suatu penjangan alam yang tidak terhindarkan gitu dan yang ketiga tadi memang mereka belajar ya dari pengalaman masa lalu terkait dengan kasusnya Nobel itu nah sehingga dalam kerangka regional di Uni Eropa mereka juga punya kebijakan untuk menata kembali gitu ya bagaimana ke depannya negara-negara Uni Eropa ini untuk berkomitmen pada pembangunan kelanjutan nah kalau di Ukraina di empat pilar di sini tadi Pak Ramli menyampaikan gitu ada apa istilahnya acuan internasional gitu ya Pak Ramli kalau nggak salah tadi yang itu merupakan bagian dari komitmen Indonesia dengan Uni Eropa gitu ya yang tahun 2003 tadi ada EU FLEGT tadi setelah rentana aksi yang kemudian Indonesia merespon itu gitu ya karena memang pasar terbesar untuk apa namanya kayu tadi ya Pak Ramli adalah Eropa kemudian di tahun-tahun berikutnya bergeser menjadi Tiongkok ya nah di sini yang menarik adalah perjalanan komunitas Indonesia itu ditunjukkan dengan adanya sertifikasi PHPL gitu ya yang dikembangkan dari ITPO tapi mungkin nanti teman-teman kalau kalian mau bertanya lebih spesifik tentang apa yang disampaikan Pak Ramli dan Miss Ilona saya persilakan untuk sesi pertanyaan terlebih dahulu silakan silakan yang bertanya silakan apa suara bunyi rung tidak terdengar teman-teman terdengar Bu silakan bagi yang bertanya atau mungkin sambil menunggu ya teman-teman bertanya mungkin saya mau ke Pak Ramli dulu nah di sini tadi disebutkan Pak Ramli perusahaan kehutanan yang diberikan konsesi di hutan produksi milik negara ya mungkin bisa disampaikan apa yang dimasukkan konsesi kemudian perusahaan kehutanan itu seperti apa gitu karena mungkin teman-teman tahunya perhutani gitu ya nah itu Pak kemudian yang halo kemudian yang kedua ITPO tadi itu organisasi atau apa namanya kesepakatan apa bagian dari kesepakatan Uli Eropa atau bagaimana yang bisa memberikan lisensi dan sertifikasi ya terhadap tata kelola hutan listari tadi mungkin itu Pak baiklah terima kasih Bu Nidum jadi terkait dengan konsesi tadi ya konsesi itu kayak semacam izin ya izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan-perusahaan yang dia mau mengelola hutan kita mengelola itu dalam arti yang bertanggung jawab maksudnya pemerintah memberikan izin ya terlupa konsensi biasanya itu selama 35 tahun ya jadi perusahaan itu selama 35 tahun dia akan mendapatkan izin mengelola hutan terutama hutan alam yang ada di Kalimantan di Sulawesi selama kumata itu dikelola ya dikelola dikelola itu dalam arti kita ditebang ya ditebang kemudian kayu yang dijual atau diolah lagi cara tadi ya harus cara bertanggung jawab bertanggung jawabnya dengan cara apa? perusahaan itu harus mempunyai sertifikat DHPL ya aspek produksinya aspek ekologi sosial itu harus lulus dulu kayak kita kuliah gitu harus lulus semua ya beberapa aspeknya harus kita capai nilainya minimal itu lulus nah sama dengan perusahaan itu dia dapat izin tapi dia harus mengelola tadi sertifikat DHPL jadi perakil ini adalah salah satu instrumen keturunan dari tadi dari akibat kerjasama Inggrisnya dengan EU nah EU ini punya saya katakan tadi punya soft power ya di negara-negara berkembang tadi melancarkan apa ini melancarkan PT dari Pakistan dimana kayu-kayu negara berkembang itu harus berasal dari tidak oh sorry tidak berasal dari aktivitas legal makanya harus ada instrumen sehingga pemerintah membuat instrumen yang namanya DHPL Nah, pemerintah membuat instrumen ini juga harus ada acuannya salah satu acuannya yaitu menurut pada organisasi yang dinamakan RTBO ini salah satu organisasi besar yang memang concern di dalam pengembangan hutan letari terutama di dalam hutan yang memang hasil kami yang sangat berlimpah buat Indonesia, yang benar dibuat standar-standar ya dalam cara pemaninannya kemudian cara pengolahannya dan lain sebagainya ini salah satu cara pemerintah saya itu merujuk kepada standar yang sudah dimiliki sama RTBO Nah, yang mungkin saya tambahkan ya jadi teman-teman mahasiswa ini saya diri ini peluang ya bagi teman-teman untuk melihat ini dari perspektif hukum-hukum internasional ya terutama hubungan Indonesia dengan EU dan Indonesia dengan EU ya, dengan perdagangan kali ini ya, atau hubungan diplomasinya seperti apa karena saya, Bidu Di Prodikota Nanti tidak sampai ke sana ya ini menjadi menarik untuk bagi mahasiswa Indonesia dari mana Indonesia itu mempunyai peran apakah Indonesia ini punya peran yang penting di dalam perdagangan kayu terutama di Uni Eropa maupun di Uni Eropa seperti apa itu kan itu yang memang menjadi kendaraan kita saya kira itu hubungan itu ya ya terima kasih Pak Rangli kira-kira teman-teman bagaimana? itu ada pertanyaan dari teman-teman saya ingin bertanya menurut Bapak hutan itu kan suatu apa ya bentar-bentar saya di dulu kalau kita berbicara soal hutan maka kita berbicara soal yang kita dapatkan dari hutan dan pengelolaannya nah menurut Bapak bisa enggak Pak? Kalimantan itu bisa maju seperti pulau-pulau di luar Kalimantan seperti Jawa tapi tanpa harus menurut sakutannya Pak nah itu menurut Bapak seperti apa Pak? suara lagi silahkan Pak Rangli mungkin mau ya terima kasih Mas Ahmad ini pertanyaan yang ini ya sangat menarik bagaimana Kalimantan itu yang menetapinya dia hutan alam yang kayunya sangat berimpah itu kita konsep yang diperbangun tanpa mengurangi nilai hitamnya itu sendiri ini yang menarik ya saya bisa katakan sulit ya karena apa? karena memang bisa jadi ini karena tuntutan pasar juga atau global juga ya gimana negara-negara yang memang dia tidak punya luasan hutan yang besar ya mereka membutuhkan ya membutuhkan produk-produk kayu kita seperti saya bisa katakan China, Amerika kemudian EU itu banyak sekali produk-produk mereka ya mereka suka dengan produk-produk kayu kita bahkan kayak forager dan segala macam itu mereka sangat tidak tahu ya sehingga mau tidak mau Inggris menerima sebagai peluang ekonomi yang sangat besar nah apa yang perlu kita lakukan agar kayu ini bisa keluar dengan baik tapi pengulian juga harus sustain ya akhirnya kayu itu juga tidak ditebang terus selesai ya tidak ada penanaman dan ini yang harus kita kita dudukkan bareng bagaimana mengolah-olah secara-cara itu artinya hasil yang kita peroleh itu ya setahun itu ada terus jadi tidak kita tebang selesai kemudian kita tinggal itu akan terjadi diprestasi tadi makanya harus mengulangkan setelah bangun jawa nah kalau pembangunannya seperti jawa sebenarnya bisa ini bisa sekali dengan manfaatkan tadi profit dari sumber daya hutannya namun harus pengulangnya setelah bangun jawa sehingga tidak terjadi diprestasi nah yang terjadi saat ini saya kasih tombol yang paling dekat nih di Kalimantan Selatan kalau teman-teman lihat hal itu ya itu terjadi karena pengulangan saya yang tidak bertahun sama karena kita yang kita saya ambil contoh jangan misalnya kita hanya mendebang diperolehkan mendebang 100 hektar kita berupa itu mendebang sampai 1 juta hektar ini kan sudah menyalahi aturan nah selakanya aturan di kita ini tidak ditekakan secara benar saya katakan tadi banyak kedabat banyak apa namanya orang-orang yang berkepentingan disana gitu bermain nah ini yang menjadi hal yang sangat kita setalkan berbeda dengan berhasil yang saya tadi contohkan disana berhasil atau bagus pengelolaannya karena penegakan hukum yang sangat tetap tadi berbeda dengan saya kira itu mas amaji ya mungkin saya kalau satu gambaran kenapa di negara itu masih kalah kalau orang-orang itu itu mas amaji ya oke terima kasih Pak Ramli ada pertanyaan lagi boleh for miss Ilona any questions terima kasih saya Bu silahkan Wider lah mungkin ini ditujukan ke dua narasumber terkait topik besarnya tentang sustainable development itu apakah seperti yang kita tahu itu kan di sustainable development terdapat banyak poin nah salah satunya menyoroti poin nomor sebelas tentang sustainable cities nah agenda pembangunan tersebut kan berbasis pada triple P people, planet, dan profit kemudian mungkin salah satu targetnya adalah membentuk pemukiman yang tangguh resilient kemudian sustainable aman dan yang lain-lain nah dengan adanya seperti di contoh Jakarta dengan pemukiman yang padat penduduk seperti itu kemudian Jakarta mengadopsi program SDGs nomor 11 itu nah apakah program tersebut tidak bertabrakan dengan adanya realitas tentang kepadatan penduduk tersebut karena mengingat bahwa disana sudah banyak terjadi alifungsi lahan dan lain sebagainya terima kasih jadi maksud Mbak Rila ini bagaimana hubungan antara tadi tata kelola hutan gitu ya dengan konsep kota berkelanjutan gitu karena mungkin faktanya hutan banyak berkurang dibuat pemukiman gitu Mbak kalau ada iya bu kurang lebih seperti itu oke ini untuk di Ukraina dan di Indonesia gitu kedua-duanya ya ya mungkin dapat di jelaskan untuk kedua kedua oke first for Miss Ilona considering the SDGs commitment on sustainable city what do you think the government of Ukraine toward the policy in dealing with how housing built maybe in the city and how the management of land regarding the you say maybe mountaineers and how the governments can cope with the demand of the people for housing and the demand of the environmental well-being maybe that's the question from what here here okay this Miss Ilona thank you for that question if compare Indonesia and Ukraine the case is a little bit different because in Indonesia we have overpopulation but in Ukraine we have decrease of population so the problem is that there is lack of land or housing in Ukraine maybe but it's mostly related to big cities big cities are overcrowded but small cities are empty and people are moving to big cities more and more about programs from the government and aiming to improve the environmental situation and more efficient use of sources I can say that there was implementation of decentralization in Ukraine in general but also decentralization in taking care of the houses because people in Ukraine usually in big cities they live in flats and the flats are in one big building so in one big building there are so many flats and many people live there and also the government cannot take proper care of all of the buildings so people are organizing and there is a leader of the organization in every it depends on the citizens of that house if they agree about that they are making their own community and that community is trying to implement different programs to make the house more sustainable so they are making walls they are covering walls with special equipment to make the wall better for cold weather and better for hot weather as well to save more energy because in the winter time we are using gas to heat the houses and it's very expensive and also we need to export gas from other countries so the more better energy efficient houses will be the better is also for the economy of people and also for the environment so this is one case and one that people they are making that organization and they are making a new project they are looking for the support from the government which will provide some additional funds for that project so the case of making the city more sustainable is decentralization reform in Ukraine and about the land in big cities now they started to make apartments which are more smaller so there will be more people who will be able to live in apartment buildings but in small cities there is still quite a lot of land empty and empty houses so it's not a problem thank you thank you miss ilona mbak rila udah menangkap ya-kira informasi dari miss ilona baik pu sudah terima kasih oke mungkin meniru bapakkan pertanyaan kepada pak ramli apakah kebijakan tentang tata kerola hutan itu apa namanya merujuk gitu ya pak ramli ya kepada poin sgc salah satunya adalah bagaimana Indonesia ini kan berkomitmen terhadap tata kerola kota berkelanjutan gitu kalau misalnya kebutuhan orang kota ini kan banyak yang butuh rumah gitu nah kemudian karena orangnya banyak boleh gak kita babat pohon gitu atau geserlah sedikit agak ke atas ke batu gitu kan di jujudikan semua gitu kan di bogor juga begitu ya dan mungkin di beberapa daerah lain yang sekarang trennya itu wisatanya justru di atas gitu foto di atas itu jadi seksi gitu ya di atas gunung gitu kan sekarang ini kan di batu itu kan tebunnya hutan ya yang jadi batu flower garden itu gimana Pak Rawli bisa boleh gak itu geser gitu ke atas semuanya jadi menarik sekali ya pertanyaannya apakah kita punya peran di dalam kebutuhan kebutuhan saya ambil contoh misalnya satu saja seperti dengan pemindahan di buku kota kita dari Kakak ke Kalimantan di di Ternat Jam ya misalnya Pak Sudara atau di Keputuhan Negara itu saya sempat menulis ya saya sempat menulis artikel di sana berkaitan dengan kebelanjutan rutan kita di tengah adanya usulan pemindahan di buku kota nah disana saya mengusulkan bahasanya memang ini akan menjadi rawan ya kalau kita tidak menggunakan guncit-guncit penghutan yang baik karena kita tidak bisa melihat 5-10 tahun yang akan datang tapi kita melihatnya lebih jauh lagi 1-50 tahun depan karena perkembangan kota itu kita dikodakan sehingga yang perlu dilakukan adalah pertama kita harus tetap ya tetap mempertahankan hutan kita karena bagaimanapun kita terus sampai negara dengan biografisity hotspot yang sangat besar dibanding negara-negara lain karena kita bertanggung sekarang ini bagaimana dengan bertanggung nah ini yang menjadi sulit ya tantangannya menjadi sulit karena jawa pun kita tahu perutani dalam mengelah hutan itu yang dikatakan gagal ya karena masih banyak banyak ternyata masyarakat yang masuk ke dalam melahantan membuat rumah dan ini menjadi tantangan setepan bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat dan masyarakat bahwa hutan itu sebenarnya sangat lebih bahkan negara negara lain yang mengintervensi kita untuk tetap mempertahankan hutan kita karena itu berkaitan dengan carbon stock berkaitan dengan perubahan isi dan lain oleh karena itu ini menjadi penting di samping pertumbuhan ekonomi dan pemikiman yang sangat masif mempertahankan wilayah hutan ini yang perlu dikasih pemahaman bahwasannya di kita itu ada tiga fungsi hutan ada hutan konservasi artinya konservasi itu tidak boleh dimasukin sama masyarakat terlarang itu karena disitu ada keunikan terkait dengan keanekaragama yang tidak boleh di sana yang kedua ada hutan lindung dia tidak fungsi kata air di bagian lulu di bagian lulu saja kita nakal membangun pemikiman tentu yang datang adalah bentana yang kita mainkan saat ini adalah hutan perkuci dimana kita harus memenuhi kebutuhan ekspor sayur di negara lain yang memang membutuhkan ini yang harus kita selaraskan menurut saya keberatan hutan penting tidak boleh dialihkan kita ini hanya kita tinggal menata atau memberi pemahaman kepada masyarakat bahkan pengambil diri terima kasih Pak Ramli berarti kalau dihitung itu hutan di Indonesia kan ada tiktak konservasi lindu produksi berapa persen yang produksi kalau persentasenya memang ini yang paling banyak yang paling banyak hutan produksi itu sekitar 40% jadi kemudian sisanya dibagi hutan konservasi dan hutan bahkan ini juga nakalnya kita pejabat kita bahkan ada hutan konservasi yang dia dialigusikan atau dikonfersi menjadi hutan ini 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 sudah menjadi hal umum tapi secara persentase tadi memang banyak ada 40-an persen di Indonesia dibandingkan hutan lindung dan hutan konservasi itu terima kasih Pak Ramli jadi yang dikelola itu yang produksi tadi ya mungkin ya Pak yang untuk apa namanya diberikan kepada perusahaan selama 35 tahun nah itu kalau hutan itu 35 tahun itu sudah panen Pak ya sudah jadi kalau di Kalimantan jadi penentuan 35 tahun juga berdasarkan dari umur pohon atau umur tanaman jadi umur tanaman di jenis-jenis di Kalimantan ya atau jenis titro karpasi itu itu umur 35 tahun sudah bisa dikebar nah biasanya berdasarkan itu ya untuk pengaguan isim-imu ini berdasarkan dari umur tanaman ada lagi teman-teman yang mau bertanya mungkin ada pengalaman di daerahnya ini teman-teman ada yang tinggal di Sulawesi mungkin tadi dari Kalimantan mungkin ada di Papua ini pengetahuan ya siapa iya Ahmad gimana sebenarnya ini menarik karena saya kan orang Kalimantan maksudnya saya soal hutan maksudnya saya tinggal di daerah yang memang masih hutannya itu masih lumayan luas tapi banyak terjadi konflik-konsflik sosial di dalamnya Bu nah itu yang saya tanyakan kepada Pak Ramli jadi begini Pak kalau kita berbicara kita kembali pada tata kelola tadi ya kalau di tempat saya di Kalimantan Timur khususnya di Kutai Timur itu tata kelola yang pembukaan hutan yang dilakukan di sini itu terjadi karena apa talasan yang pertama pembukaan hutan yang kedua pertambangan yang ketiga perkebunan yang keempat wisata yang kelima pemukiman nah tadi ada slide yang saya baca tentang kluster soal hutan-hutan tadi Pak ya ada hutan lesari ada hutan adat dan sebagainya itu tadi nah sering di sini terjadi konflik antar pemangku kebijakan dengan masyarakat adat nah yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar jika masyarakat adat ini melarang pemerintah untuk membuka lahan yang diakui sebagai hutan adat mereka karena di Kalimantan sendiri khususnya hutan itu menjadi bagian dari leluhur apa yang dipercayai sebagai leluhur orang-orang asli Kalimantan nah ketika mereka mengakui sisi itu sebagai leluhur mereka dan dia melarang pemerintah untuk melakukan pembukaan lahan di hutan yang dianggap hutan adat tersebut apakah benar jika apa yang dilakukan mereka untuk menahan pemerintah untuk membuka lahan di hutan adat yang diakui oleh mereka nah sedangkan pemerintah menganggap bahwa hutan itu milik negara gitu loh maksudnya ya sah-sah saja untuk mereka membuka lahan di sana dan akhirnya terjadi konflik antara pemangku kebijakan dengan masyarakat adat nah itu mohon saya penjelasannya Pak karena itu sering terjadi di sini Pak dan itu kurang saya pahami karena saya tidak pernah dengar langsung dari ahlinya soal antara hutan adat dan hutan-hutan negara seperti itu Pak mungkin Pak silahkan Pak Ramli berpertanyaan terakhir kita pada sesi perkulian pada siang hari ini oke terima kasih Mas Amadu saya coba membayangkan yang ada di lokasi yang ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat itu ya iya Pak betul Pak betul keperusahaan iya benar-benar iya jadi saya saya sebenarnya tidak tahu persisnya ya tapi saya menjelaskan aturannya kebijakan terbaru ini kan terkait dengan masyarakat adat atau hutan adat kebijakannya adalah wilayah yang diberikan wilayah yang diberikan atau ditetapkan sebagai hutan adat itu akan dikeluarkan statusnya dari hutan negara nah maksud saya ini jadi wilayah yang dia sudah ditempati lama oleh lelukur kemudian ada aktivitas di sana dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan adat artinya dia sudah tidak menjadi hutan negara lagi dia dikeluarkan jadi hutan negara itu hak dari masyarakat adat disitu oke nah itu juga ada SK nya sudah nanti SK nya akan turun dikeluarkan oleh pemerintah mendapatkan SK hutan adat itu akan dikeluarkan dari luasan hutan negara itu yang pertama jadi itu aturan terbaru yang saya baca yang kedua terkait dengan konflik ya ini yang ini yang memang sering terjadi konflik perusahaan dengan masyarakat adat kadang itu perusahaan juga mendapatkan izin konsensi ya dimana ternyata izin itu di dalamnya ada masyarakat adat yang dia mengakui disitu sudah lama mengelola hutan ya jadi ada kumpang tinggi lah kumpang tinggi lahan ini yang menjadi konflik endorial yang sering terjadi nah harusnya kalau saya boleh ini ya kalau memang disana sudah dari dulu masyarakat mengelola dan itu sudah dijadikan sudah turun-menurun gitu ya ya adat menjadi hutan adat itu akan dikeluarkan dari hutan negara dan juga boleh aktifitas perusahaan yang lagi kalau itu saya kira sudah masuk di dalam kalau yang tadi cinta masyarakat karena sudah turun-menurun jadi hutan adat dan itu harus dikeluarkan dari hutan negara ya masyarakat gimana gimana ada tanggapan atau orang jelas kayaknya nanti kita bisa lanjutkan di klaster panel aja pak oke 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 karena ini kalau kita bicara konflik nanti kita gak akan selesai-selesai ini ya konflik terus gitu ya oke tapi saya ucapkan ini ya terus terlihatin kepada teman-teman mungkin yang daerahnya tertimpa bencana dan mungkin ada keluarganya atau saudaranya mungkin yang sekarang sedang berkerusahaan termasuk bagi yang mungkin mendapat musimlah pandemi ini semoga segera mengangkat ya para penyakit dan bencana di Indonesia terima kasih para narasumber yang sudah bergabung pada siang hari ini thank you Miss Ilona Pak Ramli that's a great opportunity ya so have a discussion with what of you dan mungkin kita tutup webinar kita pada siang hari ini bagi teman-teman yang masuk pada kluster diskusi nanti dipersilakan masuk kepada ruangannya masing-masing ya dengan para review budi room akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kalau gak salah siang hari ini budi room akan melihat presentasi ya dari teman-teman tiga kelompok apakah sudah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati